Kalau membawa patung pakai tahlilan La ilaha illallah, la ilaha illallah Enggak apa-apa Main aja kentrung Ternatang tangan, ternatang tangan Lola 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 Enggak apa-apa, itu bagus Yang penting cuan, yang penting uang Penting amplop, enggak apa-apa Ya, Om Airama nyanyi Begadang, jangan begadang Enggak usah, saudara-saudara Enggak usah masuk Kristen Di Kristen aja banyak penipu An allah Inlahti, dua人 Inlahti, Allah Ala Wa ashwedu Anang Allah Aishahedu Anang Iват Ale Allah Wong Metin Begadena Bengali Madi How Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman dimanapun berada berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT Sahabat beberapa hari kita tidak mereaksen video dari Saifuddin Ibrahim ya Tiba-tiba lewat di beranda video kocak dari Saifuddin Ibrahim ya Ngelantur kesana kemari, kumur-kumur, hibur diri tidak ada arti dan tidak jelas pokoknya ya Sebetulnya ini tidak perlu direaksen juga sih Tetapi ya sebagai hiburan kita tampilkan disini Kita nanti akan putarkan video kumur-kumur Video tidak jelas dari Saifuddin Ibrahim Dan lalu kita akan nanti bacakan sebuah cerita imajiner ya untuk Saifuddin Ibrahim Melarang kayak begitu orang cuma budaya itu bukan ibadah Itu bukan sebuah ibadah di gereja Kalau membawa patung pakai tahlilan La ilaha illallah, la ilaha illallah Enggak apa-apa Itu kan sama saja dengan sedang menghormati agama lain Yang bagimu agamamu, bagiku agamaku Yang penting cuan, yang penting uang, penting amplop, enggak apa-apa Si Jonas bilang kan hidup ini sementara, ngapain di pikir Daripada kenturungan kontrangkang, kontrangkang, tereng, koncerangkang, tereng Enggak dapat uang Hidup memang sementara, tapi jomblonya kok lama Lebih baik main di tempat orang Kristen Di gereja Nah sahabat sangat tidak bermutu sekali bukan Kumur-kumur dari si Saifuddin Ibrahim ya Jadi tidak perlu kita tanggapi secara serius Kita jadikan sebagai bahan hiburan saja Dan sesuai dengan apa yang saya katakan tadi di awal Kita akan bacakan sebuah cerita imajiner Tetapi ini berdasarkan dalil Alkitab ya Dari kitab suci kepunyaan si Saifuddin Ibrahim sendiri ya Dialog antara Yesus versus Paulus Yang mengatakan Taurat dihapus itu siapa Coba Kalau seandainya si Saifuddin Ibrahim ini bisa menjawab ya Yesus ataukah Paulus Ayo din coba dijawab dengan tegas din Sebab Kalau kata Yesus Seperti ini Ucapan Yesus Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat Atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya Melainkan untuk menggenapinya Karena aku berkata kepadamu Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat Sebelum semuanya terjadi Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga Ada tertulis di dalam Matius 5 nomor 17 sampai 19 Selanjutnya kita akan melihat peraturan yang bertentangan dengan ucapan Yesus Yaitu ucapan Paulus Paulus mengatakan di dalam kisah Rasul 17 nomor 19 dan 20 Juga Timotius 1 nomor 9 dan 10 Hukum Taurat bukanlah bagi orang yang benar Melainkan bagi orang-orang durhaka dan orang lalim Bagi orang fasik dan berdosa Bagi orang duniawi dan yang tak beragama Bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu Bagi pembunuh pada umumnya Bagi orang cabul dan pemburit Bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang makan sampah Dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat Ajaran Paulus adalah ajaran baru bukan ajaran Ajaran bolehkah kami tahu ajaran baru yang mana yang kau ajarkan ini Sebab engkau mendengarkan kepada kami perkara-perkara aneh Dari persoalan inilah berawal ketidakpercayaan Orang-orang Yahudi dan mereka yang takut akan Allah kepadanya Yang berbuntut pada pernyataan mereka Bahwa Paulus adalah pendusta, provokator, dan penyakit sampar Seperti tertulis di dalam Roma 3, nomor 20, dan 28 Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah Oleh karena melakukan hukum Taurat Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena melakukan hukum Taurat Galatia 3, nomor 11 Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan dihadapan Allah Karena melakukan hukum Taurat Baca lagi di Galatia 2, nomor 16 Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena Melakukan hukum Taurat Tetapi hanya oleh iman dalam Yesus Kristus Nah sahabat Bertentangan bukan antara Yesus dengan Paulus Mengapa? Frank Tillman dalam bukunya Paul and the Law Halaman 35 mengatakan Jika hukum Taurat diterapkan Maka orang-orang Romawi tidak akan masuk Kristen Sehingga Paulus juga mengatakan Aku dalam kurung Paulus Tidak mendapat perintah dari Tuhan Tetapi aku memberikan pendapatku Tertulis di dalam 1 Korintus 7, nomor 25 Aku dalam kurung Paulus mengatakan hal itu bukan sebagai perintah Tertulis di dalam 2 Korintus 8, nomor 8 Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan Melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan Ada tertulis di dalam Korintus 11, nomor 17 Jika dustaku menyebabkan kemuliaan Allah Jika dustaku menyebabkan kemuliaan Allah sepakin melimpah Mengapa aku disalahkan sebagai orang berdosa Ada tertulis di dalam Roma 3, nomor 5, dan 6 Jadi sangat jelas bukan Paulus berkata-kata bukan karena firman Tuhan Bahkan mengaku harus berdosa Juga agar orang percaya Sedangkan Yesus berkata-kata karena perintah Tuhan Coba ketika kita simak ayat yang berikut ini Yohanes 12, nomor 49 Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang mengutus aku Dialah yang memerintahkan aku Untuk mengatakan apa yang harus aku katakan Dan aku sampaikan Jadi sangat jelas ya Saya Buden Ibrahim Mana yang kamu pilih Perkataan Yesus Ataukah perkataan Paulus Al-Fatih Sahabat tidak bisa kita pungkiri Tidak bisa kita sembunyikan ya Semuanya terpampang dengan jelas dan nyata Melalui dunia internet sekarang ini Kita bisa mengetahui Prosesi bersyahadat massal Sedang trending akhir-akhir ini ya Di belahan dunia manapun Termasuk yang baru saja kita saksikan adalah Prosesi bersyahadat massal Yang terjadi di Afrika Alhamdulillahirrobbilalamin Sahabat kita ucapkan untuk semuanya yang baru saja bersyahadat Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam Innatinna indallahu Islam Dan tidak lupa kita doakan juga kepada saudara-saudari kita yang baru saja bersyahadat Mudah-mudahan Istiqomah Semakin semangat belajar tentang agama Islam Dan istiqomah juga Di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam Di satu sisi pendeta Saifuddin Ibrahim semakin stres Melihat banyak sekali dari para jemaatnya Dari para non-muslim yang kritis dan logis Berbondong-bondong bersyahatat masal Terima kasih sahabat mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton